Terkadang kita gembar menyepelekan dan underestimate potensi kecil yang dianggap tidak berguna. Padahal sekecil apapun potensi yang kita punya, jika kita gali lebih dalam akan menjadi hal yang luar biasa. Halo bose. Ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini Cerita Tani berada di lahan kacang panjang, tepatnya di kecematan yang luar Kabupaten Magelah. Narasumber ekspor kali ini yaitu breeder tanaman kacang panjang yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Yuk bose, kita belajar bersama bagaimana budidaya tanaman kacang panjang serta penanganan penyakit yang menyertainya. Jadi ingetan Pak Budi, ini kan saya juga pengen tahu Pak, teman-teman juga di dunia maya. Wah netizen, kita sering bahas soal cabai Pak sebetulnya. Cabai, melon, tapi jarang juga kita bahas soal tentang perkacangan. Saya pengen tahu Pak, sebenarnya kalau perkacangan itu yang Pak Budi pahami, nah itu tuh sebetulnya seperti apa itu komoditas kacang itu Pak, dan di pasaran itu gimana? Iya, sebenarnya kacang itu kan juga komoditi ya. Komoditi itu artinya apa? Komoditi artinya itu banyak dikonsumsi oleh banyak kalangan ya. Kalangan rendah sampai atas pun akan mengkonsumsi kacang, kayaknya apa. Karena itu kan saluran sebagai sumber protein juga ya. Potensinya seperti apa? Kacang potennya cukup besar, cukup luar biasa di Indonesia. Kalau kita amati setiap kita berkunjung ke pasar, ataupun kalau kita kenal bakul etek ya, atau bakul yang keliling itu pasti ada kacangnya. Pasti ada kacangnya. Ketika kita makan, makan nasi ramos, ada kacangnya. Makan sayur rodeh, pasti ada kacangnya. Nah, itu artinya apa? Kacang itu melakukan komoditi penting juga bagi petani dan bagi masyarakat. Jadi penanamannya cukup besar di Indonesia. Bahkan di luar negeri pun kacang panjang juga melakukan komoditi yang penting juga. Memang kacang panjang bukan varitas hibrida ya. Hibrida dengan nilai ekonomis yang tidak setinggi hibrida, kayak cabai tadi yang sudah dijarakan. Tetapi kacang itu potensi-potensi tonase yang dibutuhkan oleh masyarakat petani itu cukup besar sekali. Nah, itu kan tadi kita bicara soal peluang, Pak. Saya ingin tahu, Pak, kalau khususnya perkacangan, Pak, di dunia. Kita ngomong di pertaniannya dulu. Iya. Komoditas kacang itu bagi petani, khususnya di Indonesia itu sebetulnya seberapa penting badan. Komoditasnya sudah banyak nggak sih, Pak, yang penanam petani atau petani kacang itu sebetulnya? Iya. Kalau kita amati ya dari dulu, saya sejak kecil itu memang di beberapa daerah itu kacang hanya cuma dipakai sebagai tanaman bodir. Jumat sebagai tanaman pematang saja. Tetapi secara sebenarnya di beberapa daerah itu, di sintra-sintra tentu, itu penanamannya cukup luas juga. Nah, baik. Sekarang saya ingin tahu untungnya bagi petani. Tadi kan sudah bilang, perawatan mudah, umurnya cepat. Ini keuntungan menanam kacang bagi petani atau katakanlah kita bandingkan dengan komuniti lain, Pak, dengan cabai atau seperti apa? Itu seperti apa, Pak? Iya. Pertama ya penggunaan keuntungannya, kemudian kita menanam kacang, pertama memang biaya produksi sebenarnya cukup rendah ya. Obat-obatannya tidak sebanyak, kayak cabai, tomat, butuh biaya obat yang cukup banyak. Kalau kacang kan nggak. Kemudian pupuk juga tidak terlalu banyak sebenarnya kacang panjang itu. Karena dia ketika tanahnya itu sudah cukup subur ya, pupuk organiknya sudah cukup banyak. Sebenarnya tidak dipupuk pun, tambahan pupuk kimia pun sebenarnya sudah cukup bagus gitu kacang panjang itu. Zaman dulu ketika virus itu belum ada, seolah-olah kacang itu dilempar pun tumbuh gitu loh. Begitu? Saking begitu mudahnya gitu loh. Dilempar pun tumbuh. Lempar, tumbuh gitu, Pak. Iya, tinggal kita perawatan gitu. Iya, 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 betul, betul. Begitu cukup mudahnya. Beda dengan cabai kan harus tomat yang perawatannya lebih teksif gitu. Kemudian cerapanannya juga lebih mudah. Kemudian, apa? Tara penjualannya, pengikatannya, gendam-gendam, pasang kan juga cukup mudah juga kacang itu. Karena dia pasarnya juga dijual di lokal pun jadi gitu ya, Pak? Jadi, iya. Jadi uang gitu kan ya? Jadi uang, tidak ada pasar khusus itu nggak ada kacang itu. Di semua pasar biasanya ada kacang panjang. Oke, berarti menjadi komunitas pelengkap sayur ya sebenarnya? Iya, pelengkap sayur. Pelengkap sayur, karena kadang di bakulan itu juga pasti ada kacang gitu kan? Sayur pasti sayur kacang kan gitu? Iya, yang pasti juga akan laku gitu loh kacang itu. Oke, oke. Oke, Pak. Saya pengen tahu, Pak, ke teknis budidaya, Pak, sebetulnya untuk kacang ini. Tadi kan bilang, Bapak, mudah ya, gampang. Nah, kalau kita buat dalam skala, katakanlah, apa ya, profesional petani lah. Jadi dijadikan tanaman utama misalnya. Itu cara budidayanya gimana, Pak, dari jarak tanam dan pengupukan? Dari awal deh? Iya, pertama standar ya, standar budidaya itu adalah pengecekan pH tanah. Oke. Ya, pengenetan tanah itu penting. Karena apa ketika pH-nya itu di pH asam, di bawah 7 itu sebenarnya termasuk asam. Tapi biasanya standar keamanan untuk kacang panjang ya, itu bagusnya memang di atas 5 sampai 7. Di penambahan kapur pertanian itu akan meningkatkan pH tanah. Nah, itu kita pastikan dulu, apa pH tanah. Ketika sudah pasti standar pengolahan tanah, dibiasa ya, kita bajak, kemudian kita garu, kita garu dan luku istilahnya ke orang Jawa. Itu pertama untuk membalik tanah, kemudian untuk menghancurkan tanah. Nah, setelah itu baru di pembuatan bedengan. Nah, pembuatan bedengan seperti apa? Kita lihat musim, ketika kita ingin menanam kacang panjang di musim hujan, itu artinya apa? Pembuatan bedengan itu lebih tinggi. Kalau biasanya, kalau di musim kemarau cuma 25 cm atau 20 cm, ini lebih tinggi lagi, bisa 30-40 cm tingginya. Kemudian lebar bedengan berapa? Lebar bedengan standarnya itu, lebar bedengan atas itu kurang lebih 1 meter. Oke, lebar bedengan ini ya, lebar ya? Tujuannya kan jelas, kalau musim hujan kenapa tinggi, biar ketika ada air atau banjir, itu langsung tidak sampai mengenang ke atas. Oke. Jarak tanam, untuk budidaya profesional, itu kan pakai plastik mulsa yang jelas. Mulsa hitam perak lah, biasanya kita pakai itu. Jarak tanam ideal itu jarak tanam dalam baris, dalam baris itu kurang lebih 50 cm, kemudian jarak antar baris 60 cm. Jadi dia tanamnya double, ya Pak? Double row gitu ya? Double row. Double row. Jadi kalau 60 cm, berarti jarak antar baris ke pinggir, kurang lebih 20 cm-an. Ya, dari pinggir itu 20 cm-20 cm. Oke, oke. Tadi mulsa itu wajib. Mulsa itu wajib, harus ya? Hujannya apa? Untuk menghindari, kan namanya kompetisi tanaman utama dengan rumput tadi. Oke. Kemudian juga untuk menghilang, mengurangi biaya penyiangan juga. Kemudian mulsa juga membantu proses fotosintesis, karena pantulan mulsa kena daun bawah itu membantu fotosintesis. Karena cahaya dia bisa mantul gitu ya? Mantul, iya itu membantu. Sama untuk mengusir hama yang di situ. Sebenarnya kena pantulan sinar, hama itu akan pergi juga gitu. Itu, mau fungsi mulsa. Tempas pupuk kandang, maksud saya. Kandang itu memang yang paling bagus itu pupuk kandang kambing sebenarnya. Tapi kalau terpaksa tidak ada, bisa pakai pupuk kandang sapi. Oke. Tidak disarankan pakai pupuk kandang ayam, karena pupuk kandang ayam itu N-nya itu keasamannya terlalu tinggi. Jadi dia asam gitu loh. Jadi menyebabkan nanti banyak pH tanah menjadi lebih rendah, kemudian menyebabkan potensi tumbuhnya jamur bakteri itu tinggi. Maka lebih baik pakai pupuk kambing atau pupuk apa namanya sapi. Bapak kambing atau sapi, berapa apa itu Pak? Hitungannya kalau 20 per hektare itu kurang lebih 20 ton. Nah, hitungannya 1 hektare. 20 ton per hektare. Per hektare. Oke. Seperti itu. Setelah itu, itu biasanya petani terserap petani ya. Dia mau dicampur langsung di lahan, kemudian dibaca, ataupun bisa juga disebarkan di bedengan. Jadi bedengan dibuat dulu, kemudian disebarkan di bedengan, setelah itu baru diratakan. Cangkul-cangkul diratakan gitu. Nah, kurang lebih kemudiannya 20 ton per hektare. Nah, nanti tinggal kita bagi lahannya petani itu ada berapa meter persegi. Nanti kita, nanti konversikan saja, bisa ditunggang gampang. Kemudian pupuk dasar buatan ya, pupuk dasar dari pabrik, apa sih yang penting untuk kacang panjang? Kacang panjang tidak di, apa namanya, dilarang. Dilarang menggunakan pupuk nitrogen. Jadi tidak boleh memakai pupuk Z atau urea. Kenapa? Karena pupuk N di kacang panjang itu tidak sebuah, karena justru nanti akan memunculkan jumlah daun yang banyak, kemudian ukuran daun yang lebar. Akibatnya apa? Produktivitas munculnya bunga, kemudian jadinya buah itu akan menjadi sedikit. Karena apa? Karena sebenarnya kacang panjang itu secara alami dia sudah mampu mengikat N di alam. Dari akarnya itu sudah bisa? Sudah mengikat pupuk nitrogen sendiri, sudah memproduksi nitrogen sendiri di kacang panjang. Kalau kita mengenal bintil akar di kacang panjang, dia kan mengikat nitrogen di alam. Jadi nitrogen cukup diproduksi sendiri. Nah misalkan kurang pun kita bisa aplikasi lewat daun, jangan lewat akar. Oh lewat daun malah? Ya, kita semprotkan di daun pakai pupuk nitrogen ya, yang pupuk daun. Jangan pupuk yang di akar. Itu lebih baik seperti itu. Setelah itu kan kita sudah mulai tanam. Mulai tanam dengan jarak tadi sudah saya sampaikan 50-60. Kemudian perawatan dasarnya nanti yang jelas kita amati ya. Kita amati pertumbuhannya. Pertumbuhannya sudah normal, ya sudah tidak perlu dipupuk dulu dalam waktu rentang dua minggu. Nah, tetapi setelah dua minggu kita bisa mulai melakukan pemupukan. Pemupukannya bisa pakai pupuk NPK. Kalau kita mengenal Ponska atau Mutiara itu bisa dipakai. Jadi kalau N dalam bentuk komplek, N komplek itu masih bisa dipakai. Masih betulnya kalau N tunggal? N tunggal itu jangan. Jangan. Jadi pemupukan awal di umur 14 hari untuk mempercepat pertumbuhan. Kemudian dibantu di pemupukan awal. Awal? Di daun maksud saya. Di daun bisa dipakai pupuk daun bisa. Jadi pupuk daun tidak bisa. Yang perlu dilakukan lagi adalah pencegahan perawatan insektisida untuk hama-hamanya. Hama itu untuk pencegahan seminggu sekali cukup. Jadi di daun awal seminggu sekali kita lihat hama-hamanya apa di situ. Apakah hama-hamanya itu berupa trep, maet, atau ulat. Nah, itu nanti kan obatnya kan beda-beda. Jadi misalkan pupuknya, apa namanya, hama-hamanya itu ulat. Kita bisa pakai produk BC Redoc itu cukup bagus. Kemudian kalau misalkan diamet atau apit itu bisa pakai matrik itu bagus produk BC juga. Matrik itu cukup bagus dia. Untuk abit atau mat itu cukup bagus. Kemudian pakai samit juga bagus. Samit? Untuk kutu-kutuan ya? Untuk kutu-kutuan. Atau pakai promectin bagus. Jadi aplikasi obat-obat sendiri sebaiknya itu rotasi ya. Ini apa gantian? Misalkan minggu ini pakai promectin. Minggu depan bisa pakai Redoc. Kemudian minggu depannya pakai samit itu bisa. Kondisi tanam sudah mulai berbunga. Misalkan umur 35 hari kan sudah bisa itu berbunga. Mungkin kita lihat kondisi. Oh kok kelihatannya kalau sekali kok kurang. Kita bisa nambah jadi seminggu dua kali. Berarti itu kondisional ya? Kondisional. Untuk hawa penyakit itu kondisional. Jadi jangan sampai kan kayak gini Pak. Ada istilah petani gini. Kita tuh bagusnya mencegah daripada mengobati. Saya pikir ya benar juga ada baiknya. Tapi istilahnya apa enggak boros gitu lho Pak. Nah itu kan. Yang baik itu yang gimana sih Pak sebetulnya? Iya sebenarnya mencegah tadi ya. Saya sampaikan mencegah yang saya makan. Makanya saya menyalakan nyemprot seminggu sekali. Itu sebenarnya kan tindakan pencegahan. Itu pengempuatan. Ketika pengobatan itu kalau sudah rutin seminggu ke dua kali sampai tiga kali itu sebenarnya sudah menjadi pengobatan itu. Makanya tadi seminggu sekali itu pencegahan bukan pengobatan itu sebenarnya. Ya memang lebih baiknya pencegahan bukan pengobatan. Apalagi penyakit virus ya. Nanti kalau kacang panjang kan penyakit utama virus. Itu tidak bisa dibati. Bisanya apa? Bisanya dicegah. Jadi jangan sampai penyebab virus itu muncul. Penyebab virus itu apa? Kalau bapak-bapak petani itu lihat ada kutu putih. Kutu putih itu kutu kebul itu. Nah itu penyebab virusnya itu. Jadi sebaiknya itu jangan ada di petanaman. Makanya itu harus dicegah. Cegah dulu ya sebelumnya. Dicegah jangan sampai masuk di petanaman kita. Kalau itu sudah masuk ketika ada satu tanaman virus, dia akan menyebar ke tanaman yang lain. Yang penting lagi pengendalian rumput. Rumput tidak boleh ada. Wajib tidak boleh ada? Wajib tidak boleh ada. Soalnya apa? Rumput akan menjadi indang bagi hama. Jadi petani biasanya tidak pernah menyemprot rumput itu disemprot dengan isek tisida. Dia kan tidak pernah tahu. Yang disemprot ya tanaman utamanya. Ketika itu disemprot tanaman utama, sebenarnya hama itu pindah ke rumput. Itu hanya sementara. Pindah sementara. Sementara setelah dirasa aman, dia akan pindah lagi ke tanaman utama. Berarti umpetan ya? Iya, umpet-umpetan. Jadi kalau itu tidak dihilangkan. Sebenarnya penyakit itu hanya... Petani berpikir ini sudah saya sempat berkali-kali kok. Kalau penyakitnya tetap ada, hama-nya tetap ada. Ada hal yang umpet di rumput? Rumput di rumput, gitu. Dan juga bisa jadi dia umpet di tanaman sebelah. Tanaman di petani sebelah yang dia tidak melakukan perawatan. Jadi walaupun disemprot sesering mungkin pun di tanaman sebelah tidak dirawat. Itu hanya pindah sementara amamanya. Nanti pindah ke situ lagi. Oke, siap. Itu. Intinya perawatan sampai situ ya. Mampak berbunga. Kemudian menjelang bunga dulu. Menjelang bunga atau sepas bunga. Itu pupuk harus dubah. Oke, gimana Pak? Nah, pupuk dubah dalam arti apa? Pupuknya dubah menjadi pupuk dengan kandungan kalium dan P dan K yang lebih tinggi. P dan K yang lebih tinggi. Oke, itu di umur berapa tuh? Umur berbunga tuh? Umur berbunga di umur 35. Nah, itu mulai di pupuk itu karena apa? Itu berfungsi untuk memacu pertumbuhan bunga dan mencegah rontoknya bunga nanti. Bila pupuk P dan K itu penting. Oke. Itu aplikasi bisa dilakukan dengan pengocoran ataupun di penyemprotan di daun juga. Oh, oke. Tapi yang perlu diperhatikan jarang sering-sering nyemprot di bunga. Karena itu justru nanti akan menimbulkan apa? Bunganya tuh akan rontok. Oh. Kemudian itu pemubukan sudah selesai ya. Intinya rutin. Kemudian panen. Panen kan umur kurang lebih tergantung lokasi ya. Lokasi di dataran rendah kayak di mana Kediri gitu kan. Dataran rendah itu paling umur 45 hari panen. Kemudian di dataran tinggi. Dataran tinggi itu di atas 400 meter ya. Dataran tinggi itu akan lebih lama. Mungkin bisa umur 50 atau 55 hari panen. Oh, oke. Untuk menjaga kualitas polong. Kualitas polong kacang panjang. Memang utamanya tuh ulat nanti yang lubang-lubang itu loh. Oh, oke. Nah, ulat gerayak itu namanya. Itu memang agak sulit dikendalikan. Solusinya sebenarnya satu. Ditentukan dulu pesticida yang pas. Tadi redok tadi cukup bagus. Di umat sekarang yang perlu dikendalikan adalah waktunya. Waktu aplikasinya apaan? Nah, waktu aplikasi yang tepat adalah waktu di pagi hari. Jadi sebelum matahari terbit. Walaupun di sore hari setelah matahari itu terbenam. Nah, itu yang kadang menjadi masalah dari bagi petani. Saya masih ngantuk gitu. Waktunya pagi masih ngantuk. Padahal ulat itu pinter. Ketika petani pada pulang, dia baru keluar. Ulat itu munculnya malam hari. Jadi harus tepat dosis, tepat waktu. Ya, benar. Bahwa dosis mungkin petani sudah ngerti. Tapi untuk menepati itu sulit. Oke, masuk Pak. Panen itu panen sebaiknya periodenya itu dua hari sekali. Jangan lebih dari dua hari. Karena ketika lebih dari dua hari, polong biasanya warnanya sudah berubah menjadi lebih terang. Itu artinya apa? Itu sudah besar dan gampang kempes atau gembos. Kalau seperti itu nanti pengangkutan jarak jauh tidak bisa. Dia sudah rusak gitu. Jadi sebabnya periodenya dua hari sekali. Oke. Pas berhidup panennya. Estimasi panen kacang per pohon itu bisa berapa kilo targi potensinya? Secara genetis ya. Secara genetis kacang panjang itu memang maksimal hanya di satu kilo. Itu kondisi bagus ya. Kondisi bagus panennya lebih dari 14 kali ya. 14 kali itu kondisi bagus ya. Kondisi bagus panennya lebih dari 14 kali ya. 14 kali panen ya. Itu potensinya memang satu kilo. Hampir semua varitas begitu. Cuma rata-rata. Rata-ratanya bisa paling cuma 0,5-0,6 kilo. Itu rata-rata. Pengaman saya ya. Pengaman saya segitu. Tapi dalam kondisi bagus, bagus itu satu kilo. Rata-rata. Oke. Siap. Ya ini bisa menjadi rekomendasi ya. Kacang panjang akan menjadi pilihan barangkali ya. Bose, petani semuanya. Oh sama ini pak. Kacang itu kayaknya bisa tupang sari juga ya pak. Saya kan ini lahan ini juga sama. Tupang sari sama rawit ya pak. Ya. Itu berpengaruh gak sih pak kalau tupang sari kayak gini kacangnya? Nah ini. Ini yang memang kita mau melarang itu sulit. Tapi kalau gak dilarang. Nah dampaknya juga kurang bagus. Oke. Apa dampaknya? Dampaknya apa? Penyakit ya. Penyakit virus kayak mana penyakit virus. Ya nanti kita tampilkan. Nah ada penyakit virus di apa namanya. Di cabai ini. Virusnya itu sama. Golongan virusnya itu sama sebenarnya. Golongannya ya. Cuma spesiesnya itu berbeda. Itu bisa berpindah menulari di kacang panjang. Oh bisa pindah ya pak ya. Pindah. Menulari di kacang panjang. Penyakitnya sama. Cara pindahnya gimana pak itu? Cara pindahnya tadi dengan hama yang kutu putih tadi loh. Kutu kebul itu. Oke. Ketika dia hinggap di tanaman cabai. Kemudian dia makan di situ. Setelah itu pindah di tanaman kacang. Otomatis virusnya itu akan pindah di kacang panjang. Memang sebaiknya tanaman apa namanya. Tidak tumpang sari untuk kacang panjang. Sebenarnya ya untuk menghindari penyakit itu ya. Oke. Berbeda kalau memang tidak merugikan bagi cabai. Kalau cabai virus di kacang panjang itu tidak akan bisa pindah di cabai. Itu kenapa pak alasannya? Kok bisa gitu? Nah memang secara genetik seperti itu. Spesies virus di kacang panjang itu memang tidak bisa menulari di cabai. Jadi inangnya beda. Oh oke. Kalau cabai masih bisa pindah ke kacang panjang. Saya itu belajar tentang virus pak. Tentang virus ada TLCV, TY, apa lagi tuh? Fab Y gitu kan. Itu yang dicabai pak. Iya. Kalau di kacang sama nggak sih pak? Tiga virus itu bisa menulari kacang. Tapi dia bukan virus utama di kacang panjang. Kalau virus utama di kacang panjang yang kalau kita lihat kuningnya itu nyata gitu. Kuningnya itu besar hampir semua daun itu kuning. Itu namanya virus MYMV. Wah apa tuh? MYMV itu mang bin jelo musik virus. Oke. Mang bin jelo musik virus artinya apa? Mang bin itu artinya kan kacang. Jelo kuning, V nya virus. Jadi memang itu virus spesifik yang menyerang kacang panjang. Jadi kalau kita lihat di petani kok kuning semua gitu, itu virusnya namanya MYMV. Tapi kalau dia hanya becak-becak sedikit, itu kemungkinan virus yang dari cabai. Bisa BYLCV ataupun TLCV atau TOLCV. Terus sama ini pak, serangan. Serangan saya lihat itu juga ada yang ketika kecil sudah keserang. Atau sudah besar baru keserang. Itu faktornya apa pak? Gini, namanya itu masa inkubasi ya. Masa inkubasi sebuah tanaman itu berbeda-beda. Ada yang masa inkubasinya itu pendek. Masa inkubasi itu apa? Jadi masa di mana ketika kutu kebul itu menggigit tanaman itu kemudian muncul berkejala. Nah itu namanya inkubasi. Jadi kelihatan gejala itu namanya masa inkubasi. Ada yang masa inkubasinya itu pendek. Jadi dari kecil sudah berkejala, ada yang baru besar itu berkejala. Yang membedakan apa? Kenapa biasanya itu yang tanamannya kecil itu biasanya dia memang vialitas yang rentan gitu loh. Rentan secara genetis dia tidak mempunyai sistem pertahanan terhadap virus. Tanaman yang terkena virus. Nah pertanyaan itu sering muncul di saya ya. Bagaimana cara mencegahnya atau bagaimana cara menyembuhkannya. Yang pertama untuk menyembuhkan jelas tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena virus itu dia sistemik ya. Sistemik artinya apa? Ketika sudah menyerang tanaman, dia sudah terdistribusi ke seluruh bagian tanaman. Nah itu tidak akan bisa dihilangkan. Dia akan menetap di tanaman itu. Jadi tidak bisa disembuhkan. Nah sebenarnya kalau sebelah itu sebenarnya dicabut atau dibiarkan. Nah itu juga ada pertanyaan. Nah kalau sebenarnya kalau di awal itu masih sedikit ya, segera dicabut saja dihilangkan. Kalau itu disitu ada kutu kebul, nempel disitu makan terus dia selalu itu pindah ke tanaman yang saya atau matikan akan tertular juga. Jadi sebetulnya kita mencabut tanaman itu dalam mereka menghilangkan kutu kebulnya juga ya yang ada disitu? Iya, biar kutu kebul tidak ke situ dan terus dia pindah. Oh, oke. Siap, siap, siap. Masuk, Pak. Oke. Terus cara mencegah yang lain apa? Tadi sudah saya sampaikan. Usahakan rumput itu tidak ada. Kemudian untungnya usahakan kutu kebul itu tidak ada di petanaman itu. Oke. Nah, atau kalau mau, lahan itu dikasih border. Jadi dikelilingi oleh border itu biasanya bisa jagung atau jagung manis atau jagung pipil. Tujuannya adalah untuk menginjari kutu kebul itu masuk ke petanaman itu. Nah, syukur-syukur kalau mau dipagri rapat pakai screen gitu. Nah, itu... Oh, mudah lagi. Ya mudahnya cukup jagung saja, cukup jagung saja rapat. Kita kan bisa panen juga, panen jagung. Jadi sebelum tanam itu sudah tanam jagung juga. Oke. Jadi itu mengurangi akses kutu kebuli masuk ke situ gitu loh. Kemudian yang penting lagi adalah penggunaan varetas yang tahan virus tadi. Itu yang penting lagi. Berarti step utamanya tetap pemilihan varetas. Ya, pilihan varetas itu penting. Kemudian bagaimana cara tanam ya? Iya. Olah-lahan, cara perolahan, dan lain-lain. Itu ya, Pak? Iya. Kemudian jangan sekali-kali tanam di lokasi yang sebelahnya ada tanaman kacang panjang, kena virus. Oh, gitu. Ditanam sebelah, nanam kena virus. Nah, ini kok nekat nanam kacang-kacang gitu. Otomatis nanti akan terserang gitu ya. Iya, iya, iya. Harus cari dulu ya? Iya, harus cari momen yang pas untuk tanam kacang panjang. Kecuali pasti yang tanaman ditanam itu tahan virus gitu. Oke, siap-siap. Oke, baik Pak Budi. Iya. Terima kasih banyak. Saya serinya sangat bermanfaat, Pak. Oke, siap. Sampai jumpa lagi nanti kalau ke Magelang, Pak. Kita ajak lagi ke lokasi yang lain. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak, Pak Budi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi, Pak Budi. Sub indo by broth3rmax